Halo, jumpa lagi dengan saya, Titan, di dalam topik Documentation of Implementation. Pada topik kali ini, kita akan membahas komponen Documentation of Implementation dari sistem Documentation Template yang sudah dibahas pada topik sebelumnya. Documentation of Implementation mencantumkan dokumentasi terhadap hasil atau output dari tahapan implementation. Tahapan implementation biasanya terdiri dari aktivitas-aktivitas yang terkait dengan construction, installation, dan operations. Sehingga, beberapa output atau hasil dari tahapan ini yang dapat didokumentasikan adalah seperti Dokumentasi hasil coding Dokumentasi hasil pengujian sistem Dan dokumentasi hasil training Idealnya, aktivitas terkait coding atau programming belum dianggap selesai apabila hasil pengujian sistem belum dinyatakan PES untuk semua aspek atau komponen sistem yang diujikan. Oleh karena itu, dokumentasi terkait dengan hasil coding baru bisa dilaksanakan sepenuhnya Apabila kegiatan pengujian atau testing sudah selesai dan sukses dilaksanakan Kegiatan testing sendiri sebenarnya juga sudah mulai dilakukan ketika kegiatan coding dijalankan Anda dapat mendokumentasikan hasil dari kegiatan testing Mulai dari unit testing Integration testing System testing Dan acceptance testing Pada unit, integration, dan system testing Tidak jarang dilakukan sendiri oleh programmer Atau bahkan, terkadang programmer tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah melakukan testing untuk ketiga lingkup tersebut Oleh karena itu, sangat penting untuk diingatkan kepada programmer Untuk melakukan dan mendokumentasikan kegiatan terkait dengan unit, integration, dan sistem testing tersebut Untuk dokumentasi hasil training Idealnya, Anda juga mencantumkan informasi perihal Jadwal pelaksanaan training Instruktur training Peserta training Materi training Foto kegiatan training Serta daftar pertanyaan dari peserta training Nah, selain hal-hal yang sudah tersebut sebelumnya Anda juga dapat menyesuaikan kembali perihal isi dari documentation of implementation Dengan kebutuhan dan nature dari proyek SETI Anda Tetapi, perlu diperhatikan bahwa semakin lengkap documentation of implementation yang Anda buat Maka, idealnya akan semakin memberi nilai tambah bagi pembaca yang membaca sistem documentation Anda Demikian, untuk penjelasan singkat dari modul ini Jangan lupa untuk dibaca kembali materi pembelajarannya Serta kerjakan latihan soal yang sudah disediakan Selamat belajar Sukses selalu untuk Anda Terima kasih Terima kasih